Hai guys, welcome to my questions and answers video. Jadi, let me introduce myself. Nama aku Kezia Natania Amos Olundeda. Banyak orang panggil aku Kes, just call me Kes. Aku adalah salah satu alumni, ya, tahun 2019. Jadi, tahun lalu aku dapat kesempatan untuk jadi representatif dan jadi delegasi dari Universitas Kejamada untuk berangkat ke Australia dalam rangka program NIAP ini. Nah, kenapa aku bikin video ini? Jadi, sebenarnya video ini udah aku bikin sama kakak tingkat aku, Mas Alfian Azwar. Jadi, udah bikin nih. Mas Alfian juga berangkat nih tahun lalu bareng aku. Tapi videonya hilang. Jadi, please let me do it by myself. Jadi, enjoy this video. Nah, video ini bukan lain dan tidak bukan itu bertujuan untuk sharing. Sharing pre, saat, dan pasca keberangkatan aku ke Australia. Based on your questions. Jadi, sebelum aku berangkat, itu aku udah buka question box di Instagram. Mas Alfian juga udah buka. Terus, cukup banyak sih teman-teman yang kepo dan bertanya lewat questions box itu. Jadi, lumayan. Nanti aku bakalan jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Jadi, mungkin aku gak akan ulang pertanyaannya. Jadi, untuk mempersingkat waktu gitu. So, mungkin aku akan kasih introduksi sebentar dari tentang program NIAP ini. Jadi, NIAP stands for NTCA Indonesia Australia Pastoral Program. NTCA-nya itu apa? NTCA stands for Northern Territory Cattlemen's Association. Jadi, semacam gini. Di Australia sana, yang punya cukup banyak states, negara bagian, itu ada negara bagian yang namanya Northern Territory. Nah, Northern Territory ini punya asosiasi. asosiasi peternak sapi potong. Nah, asosiasi ini yang mencetuskan, membuat program bilateral antara Indonesia dan Australia ini untuk mengirimkan mahasiswa dan mahasiswi dari fakultas peternakan atau jurusan peternakan untuk berangkat ke Australia dalam rangka mengilhami, mempelajari, mengamati, menyerap ilmu tentang peternakan sapi potong yang berbasis extensive. Jadi, extensive itu apa? Extensive itu semacam umbaran. Jadi, breeding. Kayak, yaudah sapinya dilepas biar makan sendiri, biar minum sendiri. Jadi, tidak intensif seperti misal kebanyakan di Indonesia. Misal, kayak feedlot, pengemukan. Nah, kasih pakannya regularly. Tapi, kalau mereka itu dilepas. itu salah satu keuntungan karena tidak banyak sebenarnya perusahaan extensive untuk sapi potong di Indonesia. Tapi, kami bisa dapat kesempatan untuk pergi ke Australia untuk menambah pengetahuan kami terhadap industri sapi potong di Australia. Begitu. Nah, langsung aja let's jump on the questions. Jadi, aku bakalan bacain. semoga jawabannya itu adalah jawaban-jababan yang diharapkan ya sama kalian. Oke, first question. Jelasin dong, Kes, asal mula sama syarat-syaratnya. Hehehe, biar bisa ketularan itu aku. Oke, aku mau cerita asal mula mungkin. Jadi, asal mulanya kenapa aku itu bisa tahu ada program Niap. Jadi, ini berasal dari broadcasting-nya dosenku, namanya Mas Musing, di Lab Bio Kim. Mas Musing nge-broadcast poster-nya Niap. Terus, aku yang kayak hui, gitu. Fully funded, gitu kan. Kastrali pula, gitu. Terus, aku mulai kepo, mulai tanya-tanya sama Mas Musing. Pertamanya sih Mas sama Mas Musing. Terus, abis itu aku kontak kontak person ya, Mas Agung. Mas Agung tuh Niap Alumni 2018, jadi sebelumnya lagi berangkat. Terus, dari situ aku mulai tanya-tanya, terus mulai memberanikan diri, terus mulai mengumpulkan berkas, mulai jawab-jawabin esai, mulai les, dua hari les untuk test tuval, mulai bikin paspor, mulai, ya, mulai browsing tentang Indonesian, Australian, hubungan terhadap trade-nya, gimana, perdagangan, dan segala macamnya, mulai browsing, terus mulai mengirimkan berkas-berkasnya itu, terus laksi, terus pengumuman, puji Tuhan, bisa dapat kesempatan, terus berangkat. Nah, untuk syarat-syaratnya, ini, jadi syarat-syaratnya udah di-share, guys. Jadi, ini, kenapa aku bikin video ini juga sebagai salah satu media ya, karena banyak banget yang kontak ke aku dan pertanyaannya itu sama gitu, pertanyaannya cukup sama, jadi kayak semacam, mungkin aku jawab di satu video aja kali ya gitu, nah, aku jawab di satu video, jadinya kan bisa langsung menjawab semua pertanyaan yang mungkin berkelibat gitu, di pikiran teman-teman semuanya gitu. Nah, syarat-syaratnya udah di-share, bisa dilihat, satu, di Instagram aku, Kezia Anakannya, dua, bisa dilihat di Instagramnya, Fakultas Petarakan UGM, udah di-share juga, tiga, bisa dilihat di official line, BEM, Petarakan UGM, bisa dilihat di situ juga, atau, empat, bisa dilihat di timeline, line aku, sama ID-nya Kezia Anakannya, jadi bisa dilihat di situ, udah lengkap termisnya, kalau misalnya masih mau tanya-tanya tentang termisnya itu, gimana-gimana, itu baru bisa, ditanyain ke aku, atau tanyain ke Mas Alvian, atau alumni-alumni niat yang lainnya, gitu. Oke, mungkin itu menjawab. Nomor dua, would you tell your story there, either in video, or vlog, hope so, it would inspire friends. I would, I would, it's an honor for me, kalau misalnya aku, dapat kesempatan berangkat, terus aku bisa share, apa yang terjadi sama hidupku, di sana tuh, ada salah satu kebanggaan, dan salah satu kebahagiaan, buat aku juga. Jadi, personally, aku sudah upload dua video, satu video, waktu aku presentasi di konsulat Darwin, konsulat RI di Darwin, dan dua, video yang lebih kayak personal, yang kayak bloopers, behind the scenes, jadi kayak, lebih kayak ke people, sama kejadian, kalau yang video yang satunya itu, lebih kayak ke techness, jadi lebih kayak yang knowledge, gitu. Nah, itu udah aku upload, di YouTube, nanti aku bakal kasih di description, terus juga udah, aku upload juga, yang video yang kedua, yang lebih kayak ke personal thing, di Instagram aku juga ada, di Facebook aku juga ada, mungkin aku juga bakal upload di YouTube, nanti biar mempermudah, kalau misalnya, lebih kayak public gitu ya, kalau YouTube, terus nanti aku juga mungkin, akan tulis di description, karena, gak cuma video aku, yang sudah di upload, banyak banget video, yang sudah di upload, jadi kita itu ada ber-20, kita 20 dibagi menjadi, 22222, kita dimasukkan ke, perusahaan-perusahaan, itu sebanyak 10 perusahaan, terus di, setiap perusahaan udah pada, nge-upload di YouTube, nah, nanti aku bakal kasih keywordnya gitu, kalau enggak, teman-teman cukup, type, N-I-A-P-P 2019, enter, di YouTube, itu udah keluar semuanya, jadi, would you tell your story, yes? I will. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada dari GEO gak, Kes? No, unfortunately. Jadi, program ini, karena program ini, yang mempunggawai, adalah NPCA, jadi, asosiasi dari peternakan, di sana, jadi, ini memang, terkhususkan buat, teman-teman, yang bergerak, di bidang peternakan, jadi, ini bener-bener, pure banget gitu loh, program ini, pure, untuk anak-anak peternakan, nah, pertanyaan itu, apakah anak peternakannya itu, cuma S1? Enggak, jadi, boleh di, dia juga boleh ikut seleksinya, nah, yang paling penting, yang di dalam surat resminya itu, ada tertulis, minimal, itu, di semester 4, gitu, untuk yang, pendaftarnya, jadi, kalau ada dari, fakultas lain apa enggak, sorry, nah, gitu, oke, pertanyaan yang selanjutnya, mau nanya, kalau daftar program, semacam gini, pakai paspor pelajar, atau yang biasa? Oh, mungkin bukan paspor ya, maksudnya, mungkin visa, oke, kalau visa, don't worry, be happy, visanya itu adalah, diurus secara kolektif, jadi, kita tidak mengurus secara pribadi, yang kayak, biro, atau gimana, enggak, jadi, kita diurus secara kolektif, jadi, bersama-sama, cuma, ngumpulin perkas, ke alamat yang tertuju, terus, abis itu, diurusin, terus, sudah, kita dapat permission, lewat by email, dikirimin, kalau, udah, boleh, izin tinggal, selama 10 minggu di Australia, easy, PC, detail squishnya, oke, lanjut, ceritain ke case, dari awal tau program itu, dan, gimana buat ikutan, kalau, gimana buat ikutan, langsung aja, langsung, tadi aku udah bilang, syarat-syaratnya udah keluar, dan, emailnya juga udah keluar, dan, ditambah lagi, udah ada group WhatsApp, kalau, misalnya, teman-teman itu, tertarik untuk ikutan seleksinya, kalaupun seleksinya masih kayak 50-50, itu, boleh banget ikutin grup WhatsAppnya itu, karena, informasinya bakalan di-share di situ, gitu ya, kalau, awal tau program ini, masih sama sih, aku tuh awalnya, memang gak tau program ini, sama sekali, gak tau program ini, exist, dari tahun 2012, tuh, aku gak tau, mungkin, akunya kurang cari tau, tapi, karena aku tau dari dosenku, jadinya, yaudah, ikutan, gitu, dan aku tuh, dying gitu ya, jadi, berusaha, kekuatan aja, untuk, spread this information, gitu, makanya, aku bikin, dua, talk shows, jadi, biar, biar, apa ya, kayak bisa tambah informasi, tambah informasi, terus, aku juga, bikin video, ada dua video, bisa dilihat, terus, aku bikin questions, and answer gini, nah, itu tujuannya apa, supaya tujuannya itu, bisa membuka, lagi, pintu-pintu, buat teman-teman, di luar sana, dan aku, cukup senang, karena, lumayan banyak, teman-teman, dari universitas, lainnya, selain, INSS, ke Canada, yang, kontak ke aku, ataupun ke Mas Alpian, ataupun ke Mas Agung, tentang, yang Selection Nayib ini, jadi, Selection Nayib, itu, based on region, jadi, dibagi, wilayah, gitu, per wilayah, 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 UGM, akan menjadi host, untuk universitas-universitas, yang ada di Jawa Tengah, jadi, di Jawa Tengah itu, ada UGM, sama Undip, yang akan jadi hostnya, jadi, boleh aja sih, sepertinya sih, boleh ya, kalau teman-teman itu, lebih deket ke Undip, itu ikutan Undip, boleh, atau gini, nanti aku bakalan kasih, contact personnya, anak Undip, yang bakalan jadi, panitiannya, untuk Selection Nayib, kalau teman-teman, yang berada di, wilayah, Pulau Jawa, dan ada di Jawa Tengah, yang universitasnya itu, lebih deket ke Undip, daripada ke UGM, nanti bisa hubungin dia, tapi kalau misalnya, mau ke UGM, karena lebih deket dari UGM, bisa banget, jadi, silahkan aja daftar, D3 boleh, S atau apalagi, jadi, silahkan aja daftar, tapi kalau UGM, ikut termsnya UGM, kalau ikut Undip, ikut termsnya Undip, kalau ikut misalnya, kayak di IPB, ikut termsnya IPB, UNPAT sendiri, UNH sendiri, wilayah Timur sendiri, wilayah Sumatera sendiri, Kalimantan sendiri, jadi, setiap tempat itu, punya termsnya, masing-masing, gitu, oke, lanjutnya, seleksinya apa aja, kes, kira-kira yang bener-bener, harus dipersiapkan, apa aja, berkasnya, dan bahasa Inggrisnya, harus gimana, oke, seleksinya itu, tadi, based on regions, jadi, kalau teman-teman itu, menonton dari universitas lainnya, yang di luar Pulau Jawa, itu, silakan aja, ikutin di masing-masing universitas, punya kebijakan sendiri, untuk menyeleksi, tapi, kalau untuk di UGM, ini aku jawab untuk UGM, jadi, UGM itu ada 4, 4 tahap seleksi, jadi, ada administrasi, ada seleksi, alumni, ada seleksi dosen, dan terakhir, seleksi yang terakhir banget, itu ada seleksi yang cukup hype, gitu, dan nanti, yang panelistnya itu adalah, alumni, dosen, representasi, NTCA, dan ada bule yang datang kesini, dan ada dari PBISP, karena, program ini juga, di support sama, ISP, gitu loh, nah, kira-kira yang harus dipersiapkan, apa aja berkasnya, udah ada di terms, dan bahasa Inggris harus gimana, oke, jadi, all of the selections, itu, pakai bahasa Inggris, bahkan untuk seleksi berkasnya, ada beberapa, easy yang harus ditulis pakai bahasa Inggris, jadi, kalau misalnya mau ditanyakan, bahasa Inggrisnya gimana, bahkan di salah satu termsnya itu, ada syarat untuk menyertakan, sertifikat to fall, jadi, semua seleksi pakai bahasa Inggris, bikin ISP pakai bahasa Inggris, ada syarat seleksi to fall, kalian di sana pakai bahasa Inggris, otomatis, bahasa Inggris itu, jadi highlight, gitu, gimana-gimana, bahasa Inggris, menjadi, sarana, komunikasi dong, gitu kan, untuk teman-teman di sana, gitu, jadi masih ada waktu, buat yang mau, ikut seleksi, untuk mungkin belajar-belajar, bahasa Inggris lagi, untuk conversation, bisa banget kok, untuk hubungin aku, atau hubungin mas Alfian, atau hubungin mas Agung, itu untuk, apa ya, kayak belajar conversation, gitu, maksudnya untuk, tahu conversation yang dibutuhkan di sana, itu kayak gimana, gitu, kami sih juga gak, gak pandai-pandai banget, gitu, tapi, mungkin hint-hintnya, gitu, kita bisa kasih tahu, clue-cluenya, gitu, oke, anggot, butuh biaya yang banyak gak, mak, buat ikutan program, oke, ini selalu ditanyain, kayak aku tuh, udah menjawab ini tuh, kayak sekitar 20-an, kayaknya pertanyaan yang sama, sebenarnya program, itu fully funded, fully funded, jadi, biaya pulang pergi, Australia dibayarin, biaya pulang pergi, untuk, trainingnya dibayarin, biaya makan dibayarin, biaya hidup di perusahaan dibayarin, liburan dibiayarin, bahkan dapat uang saku, yang harus, tapi ada juga yang harus dibayar sama kita, satu, paspor, that's your personal thing, dua, asuransi, jadi, asuransi ini harus dibayarin, that's also your personal thing, I think, nah, kalau kalian punya, apa, asuransi, yang di aku internasional, gak apa-apa, gak usah, gak usah, ambil biaya asuransi lagi, tapi buat aku sih penting ya, biaya asuransi itu, jadi, bisa claim, karena, aku pun di waktu di Australia, itu tuh, aku sakit, jadi, aku sakitnya udah dari Indonesia, aku sakit infeksi saluran pernafasan, bagian atas gitu, jadi, aku kayak, leukosidnya tuh tinggi banget, dan aku bener-bener udah stress banget, sebelum aku berangkat, yang kayak, gimana nih, kan disana mau kotor-kotor, gitu, nanti kalau, kena bakteri lagi gimana, dan segala macemnya, terus aku, pakai asuransi ku itu, untuk, disana, kayak, cek darah, gitu, jadi, kayak cek darah disana, dan segala macemnya, jadi asuransi itu, sebenarnya penting, terus yang perlu dibayar lagi, sendiri, itu yang keperluan domestik, jadi, sebelum berangkat ke Australia, bakalan ada, training, pre-departure training, kalau aku sih, di PT Pasir Tengah, Widodo Makmur, Perkasa, terusnya, itu aku kesananya, dibiayain, jadi, biaya aku sendiri, jadi, aku ke Cianjur, biaya sendiri, pulang ke Jogja juga sendiri, terus, karena kita berangkatnya, via Bali, jadi, kita berangkat ke Bali itu, biaya sendiri, pulangnya juga biaya sendiri, jadi, kalau misalnya, mau di Gitung itu, aku tuh, ngeluarin uang, sekitar, sekitar, 3 juta 300, 3 juta 300, sekitar itu, tapi, 3 juta 300-nya itu, tidak pernah bisa, di-compare, sama apa yang aku dapetin di Australia, sama, banyak banget, priceless things, yang aku dapetin di sana, itu sama sekali, nggak bisa di-compare, jadi, kayak, ya, kemarin uang sih, tapi, yang aku dapetin lebih banyak, gitu, gitu ya, jadi, kalau misalnya, butuh biaya banyak, nggak, nggak dong, kalau misalnya, dibandingin sama, apa yang aku dapetin, nggak pernah bisa di-compare, oke, lanjut, ceritain, gimana, kamu bisa dapetin infonya, dan apa aja, yang kamu lakuin, buat dapetin itu, oke, mungkin, kalau yang, gimana dapetin infonya, tadi, dari tadi, aku udah jelasin, tapi, apa aja yang kamu lakuin, untuk, bisa dapetin itu, ah, jadi, aku tuh, emang, pengen banget, untuk pergi, dapetin, international exposure, tapi, aku tahu, paham betul, kalau aku, nggak punya, biaya, jadi, memang, nggak support, gitu, kalau misalnya, aku harus, dapetin international exposure, yang, eh, kayak biaya sendiri, gitu, nggak bisa, tapi, aku pengen banget, dapetin international exposure, aku tuh, udah tahu, kalau aku tuh, harus, dapetin, kesempatan, magang, apalagi magang, di luar negeri itu, secara real, itu, dari, aku semester 2, semester 1, itu, aku cukup, apatis, mahasiswa apatis, kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah, kupu-kupu banget, tapi semester 2, aku tuh, yang kayak, no, nggak bisa lagi nih, aku harus ngelakuin sesuatu, gitu, nah, ketika aku tahu, informasi ini, aku cukup banyak ya, terutama untuk, browsing, tentang, international market, dan international trading, antara Indonesia, dan Australia, itu aku cukup banyak, cari tahu, bahkan aku udah ngumpulin jurnal, kayak, semacam, 13 jurnal, itu aku baca, 13 jurnal, kayak, baca, 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 itu cukup banyak, dan, itu yang mungkin membuat aku, agak siap ya, siap sih, siap untuk seleksi, apalagi untuk seleksi yang dosen itu, karena, ya, mau nggak mau sih, seleksi dosen itu lebih kayak kepengetahuan, kan, nah, itu aku cukup banyak baca, terus aku juga, berusaha mencari, aku itu siapa, aku maunya gimana, highlightku itu apa, apa yang membuat aku berbeda, dari yang lain, dan itu aku cukup, kayak, eh, kayak kugali, bener-bener, kugali, gali, 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 aku, sempat, mendekati fleksi itu, aku banyak nggak tidur sih, aku banyak nggak tidur untuk, pempersiapan ini semua, terutama untuk baca, karena baca itu penting banget, baca itu penting banget, jadi, bisa tahu, apa sih yang terjadi di sana, apa yang terjadi di sini, dan, eh, salah satu aku senangnya itu, karena, kalau, eh, maksudnya, social, socialnya, social stylenya, di UGM sendiri, mungkin juga, ini, kayak, dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah itu, di-share gitu, jadi, ada kayak, beberapa macam pamflet, buku, sky books, yang kayak gitu-gitu, untuk dibaca, itu, kayak buku-buku pengenalan tentang, agriculture di Northern Territory, dan itu, aku baca dong, baca dong, berapa ratus lembar, dan, itu bisa jadi insight, tapi, walaupun aku pun, enggak, enggak, masuk gitu, seksinya, aku baca itu pun, udah nambah insight ku, cukup banyak, gitu, jadi, pasti, aku ngelakuin, yang pertama tuh, riset, pasti banget, riset, tentang, knowledge, dan tentang diriku sendiri, itu yang kenapa, aku agak, haa, agak gemes, gemes, gitu, maka aku juga, termasuk, mempersiapkan, segala macam, kemungkinan yang ada ya, walaupun, enggak berangkat, ataupun berangkat, karena aku juga punya, beberapa tanggung jawab, juga, di universitas, dan aku, cukup, membereskan itu, dulu, aku beresin, aku temu dosen, aku temu temen-temenku di lab, minta izin, dan segala macam, itu aku beresin dulu, terus habis itu, aku beresin, perihal akademik, dan segala macamnya, terus aku, ya sambil jalan riset, dan segala macamnya, gitu, oke, lanjut, kegiatan di sana, ngapain aja, cash, oke, kegiatan di sana, ngapain aja, banyak, bisa banget, dilihat di, video-video yang udah ada, langsung search aja, di description, di bawah, di bawah kan, di bawah, pokoknya tempting banget, menggiurkan, challenging, bikin stress, aku nangis beberapa kali, aku nangis beberapa kali, bukan karena homesick, tapi kayak bener-bener kayak, oh my god, ada yang nangis yang bener-bener kayak, terharu, tapi ada yang nangis yang bener-bener kayak, merasa, aku bukan siapa-siapa, gitu, aku bukan siapa-siapa di dunia ini, gitu, banyak banget orang yang lebih hebat, kayak gitu, jadi kayak semacam, proses untuk menjadi humble, gitu, kegiatannya, oke, banget, terus, lanjut, ini ada pertanyaan, oh ini out of the box sih, bikin range biaya hidup per day, atau week dong, sama peluang kerja buat SPT di sana gimana, oke, jadi range, biaya hidup, expensive, bahkan untuk orang Australianya sendiri, itu bilang expensive, apalagi kalau misalnya, kita ngomong di Darwin ya, jadi Darwin itu, kalau nggak salah, Northern Territory itu, wilayah yang paling luas, tapi termasuk juga wilayah yang penduduknya paling dikit, karena secara geografis juga, agak nggak enak sih, kalau dipakai buat hidup gitu ya, karena ya kayak, ya kalau dilihat aja lah videonya, bentukannya kayak gimana, topografinya gitu, nah, makanya dikit kan orangnya di sana, makanya kayak seller di sana tuh sedikit, jadi misalnya pesaing juga dikit, jadi kayak lu mau ngasih harga berapaan aja, pasti masih ada customer-nya gitu, kayak misal, aku makan di sana, KFC, aku tuh merek, KFC, McDonald's, paling murah, 7 dolar, 7 concert, Indonesian, Rupiah, kali 10 ribu, 70 ribu, itu aku paling murah, makan, paling murah dong, 70 ribu, itu kalau misalnya belum lagi, kalau makan yang kayak enak-enak gitu, gitu, itu gak bohong, semal itu, kayak aku sempet juga ke Mindil Beach, jadi Mindil Beach tuh kayak semacam sun more gitu, tapi di pantai, terus kayak banyak kayak street food gitu kan, tapi street food-nya juga mahal dong, yang kayak 6 dolar, 5 dolar gitu, 50 ribu, 60 ribu gitu, kalau makan, mahal, terus, jadi kalau misalnya, ya 7 kali 3 deh, 21 dolar untuk makan, aku pernah makan nasi padang, di center city-nya Darwin gitu, nasi padang terus minum, 15 setengah dolar, 155 ribu, 155 ribu dong, mantep, itu sekitar 30 dolar lah ya, untuk makan, satu hari, terus, aku tahu dari project manager aku, Stephanie Warnham, gitu, untuk apartemennya dia, itu biayanya, berapa sih, pokoknya kayak semacam, semacam, kalau nggak salah 6 juta, tiap minggu, atau tiap hari ya, tiap minggu, kayaknya sekitar segitu, gitu, balik lagi sih, biaya hidup mahal, mahal, Australia mahal, Australia keras dan mahal, tapi, nggak bisa di compare juga, dengan salary-nya Indonesia, Indonesian salary tuh, nggak bisa banget di compare ke situ, karena pendapatan per kapitanya orang sana, juga tinggi kan, jadi ya, otomatis biaya hidupnya, juga tinggi, peluang kerja SPT di sana, huge, gede, aku pernah ngobrol sama, manager station aku, di Branceli Station, Nathan Yura, tentang, aku kayak, aku bisa nggak sih kerja di sini, terus dia bilang, bisa, why not, gitu, jadi, SPT di Indonesia, bisa banget untuk, langsung go to website, website-nya, station-station, jadi, banyak banget station, station di, North 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 itu, banyak banget, jadi tinggal pergi ke website-nya, biasanya, ada kayak, lowongan pekerjaan gitu, nah, bisa banget, lowongan pekerjaan itu, tinggal dilihat, apa aja, yang dibutuhin, bla 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 bla, terus, kok deh, tinggal working holiday visa, BHV, kayak gitu, ya kalau untuk SPT sih, sebenarnya huge banget ya, kayak gitu, aku juga, karena aku ikut naip ini, jadi aku mulai considering, kalau misalnya, aku kerja di Australia, gitu, oke, oke, lanjut, ini pertanyaan terakhir, kehidupan di station gimana, ngerasain cultural shock, enggak, kehidupan di station aku, oke, oke banget, oke banget, sepi, karena juga, station aku tuh, gedenya berkali-kali lipat, dari kota Jogja, juga gede banget, tapi orangnya dikit, banget, kayak, pekerjanya di bawah 10, jadi sepi, terus juga, tapi teman-temannya cukup, ya, sportif lah ya, enggak ada yang kayak bully-bullyan, dan segala macemnya, enggak ada, terus, kalau ngerasain cultural shock, enggak, enggak ya, enggak, kalau misalnya untuk, culture yang kayak, menu, makhluk, dan segala macemnya tuh, buat aku, enggak terlalu shocking banget, gitu sih, tapi kalau misalnya, kalau kebiasaan, blablabla, dan segala macemnya, enggak sih, enggak, enggak ada yang terlalu shocking, buat aku tuh, enggak ada, enggak ada, enggak ada, iya, enggak ada, gitu, cuman yang bedain, aku sama mereka tuh, emang, sisi, mereka tuh, strong banget, secara physical, strong banget, abis, terus juga, etos kerjanya tinggi, ee, mereka itu, mengenal kita, orang Indonesia tuh, sebagai pribadi yang tajim, terus mereka, ini yang ngomong, ya, manager station aku juga, istrinya Alex, istrinya Alex, istrinya Nathan, Alex bilang, kalau Indonesian, itu, rajin kok, gitu, kita yang males, enggak, di mata aku tuh, mereka, effective, jadi kayak, mereka tuh, semua dikerjain, kayak kalau bisa dikerjain sehari, ya kerjain lah sehari, gitu, jangan besok-besok, gitu, capek doang, kalau dikerjain besok-besok, gitu, yang agak membedakan, sama aku, yeah, that's it, that's all of your questions, yang lainnya sama sih, jadi, thank you guys, thank you so much, udah tanya-tanya sama aku, tentang apapun yang aku lakukan di NIAB 2019, mau future information, bisa banget tanya ke aku, balik lagi, bisa tanya ke Mas Alvian, bisa tanya ke Mas Agung, bisa cari searching, video-video NIAB 2019, udah lengkap, udah lengkap, 10 station, jadi jangan lupa, untuk sign up, jadi kalian, karena ini, such a huge opportunity, untuk semua orang, yang jadi mahasiswa, mahasiswi peternakan, di Indonesia, karena, balik lagi, ini adalah program yang sangat bermanfaat, bukan cuma knowledge-nya, tapi bener-bener yang kayak, karena aku masih kontak, keep kontak sama teman-teman aku di Indonesia, yang dari universitas-universitas lain, ataupun sama yang di Australia, aku masih keep kontak, keep and good kontak banget, terus, kalian bisa dapat opportunity, karena kalian bisa dapat sertifikat, untuk kerja di sana, sudah diakui, terus juga, kalian nambah, link, nambah, nambah-nambah-nambah soft skills, hard skills, semuanya, jadi don't forget, to sign up yourself, ditunggu di niap 2020, bye-bye!